Intro Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Marudin menyampaikan jangan sampai wacana pembangunan jebatan mentaya sebagai gorengan di masa kampanye tentunya masyarakat tidak ingin wacana yang sudah lama ini hanya dimunculkan saat pilkada untuk menarik simpati masyarakat dirinya berharap wacana itu betul dilaksanakan nantinya karena sudah menjadi harapan masyarakat kota Waringin Timur jangan sampai hanya menjadi iming-iming semata untuk kepentingan pilkada sebagai dagangan calon tertentu dalam pilkada memang sering diserupkan ide-ide atau wacana yang dijanjikan sehingga terkesan dipaksakan atau dadakan tanpa perencanaan yang betul-betul matang DPRD Kota Waringin Timur tentunya mendukung adanya wacana pembangunan jebatan mentaya itu dengan kajian dan perencanaan yang matang hingga betul dilaksanakan ia berharap dengan dibangunnya jembatan mentaya nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat seberang melalui sektor pertanian perikanan dan lainnya baik, ada pertandingan di setiap pesta demokrasi maka terkadang ide ataupun wacana yang muncul itu adalah wacana-wacana yang tentu perencanaannya tidak direncanakan secara profesional nah terkesan dadakan karena itu terkadang menjadi sebuah gorengan di musim pilkada kita mendorong, kita mensupport untuk bisa terlaksananya tetapi melalui perencanaan yang benar, melalui koordinasi yang sinergi dari tingkat kabupaten, dari tingkat provinsi sampai tingkat pusat karena itu bukan dana yang sedikit jadi kita support tetapi bukan dalam arti itu hanya sebagai angan-angan tetapi betul-betul dilaksanakan dengan perencanaan yang profesional dari semua leading sector dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Ayubu Dianto, Sampit TV mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati